Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Supaya saya sendiri ya sudah jadi orang tua jadi sudah ngerti ya. Sudah ngerti. Yang namanya itu orang tua. Enak tidaknya. Saya sudah rasakan. Jadi berdasarkan perspektif atau pandangan saya disini itu begini. Mbak Im ketika kecil dia jadi artis yang menghasilkan uang. Nah, menghasilkan uang kan dikelola oleh bapaknya. Nah, oleh bapaknya ya mungkin ya sebagian buat usaha, sebagian juga mungkin yang paling utama adalah bapaknya juga pasti usaha dan... Apa namanya kalau keluarga begini saya ngasih duit buat makan begini apa namanya? Ya bertanggung jawablah terhadap keluarga itu pasti ya. Terus, karena mbak Imnya itu menghasilkan uang, saya pastikan uang itu ya nggak 100% disimpan bapaknya. Ketika penghasilan saya dulu satu bulan cuma 2-2 juta, ya saya paling banyak jajan itu adalah gorengan. Iya, Mbak? Bener nggak? Paling banyak gorengan. Kalau mau makan martabak bisa setahun sekali belum tentu. Swear saya ngomong. Selama kamu waktu saya kerja pernah nggak kau beli martabak? Sering. Kecuali kamu sudah rememel, pengen beli ke Pelamboyan. Udah berisik banget, baru pernah beli. Ya, itu kalau sudah kepengen banget itu beli. Tapi, yang beli martabak itu harganya 18 ribu ya. Kalau beli gorengan kan 3 ribu itu udah bisa kadang-kadang dicocok sama nasi gitu kan. Beda. Nah, kemungkinannya begini. Ketika Wahim kecil walaupun memhasilkan uang di beli dengan bapaknya. Nah, bapaknya juga nggak mungkin dong, Pak Im dibiarkan telanjang. Satu ya. Namun dibiarkan telanjang. Pasti dikasih lah, diberikan baju. Nah, baju ketika dia itu sudah terkenal seperti itu. Nggak mungkin beli baju 10 ribu udah ketiga. Itu udah pasti. Pasti belinya agak mahal. Itu. Itu udah pasti. Jadi saya, karena saya hanya melihat di media sosial kok, hanya suara dari bapaknya saja yang pada di roasting banyak sekali. Itu ya di abu-tabu tulam. Tapi tidak mendengarkan dari bapaknya. Mungkin perasaan bapaknya nanti saya wakilin sedikit lah. Jadi kalau sekarang bapaknya merasa bapak dirinya dianggap lebih ada, lebih selalu ada, gitu ya. Itu nggak masalah. Itu perasaan dia. Saya juga tidak memaksakan. Tetapi dulu waktu dia kecil, ketika dia belajar jalan dan lain sebagainya, di situ bapaknya, ibunya, yang dekat lah sama dia yang dulu itu. Yang ngejarin, ngomong sama. Iya. Karena dibalik kesuksesannya dia, sebetulnya, dibalik kesuksesannya Pak Im dulu, mungkin bisa jadi itu adalah perjuangan bapaknya. Waktu dia kecil. Sama seperti halnya ini, anak saya juga kadang-kadang bikin video, menarik ya. Menarik. Ada suka tonton kan? Suka. Nah, itu, kalau tidak ada orang dibaliknya yang capek kadang memvideo-kan, mulai upload, itu tidak mungkin akan terjadi karena tas kulit itu dikenal luas. Betul nggak, Tas? Iya. Pasti ada orangnya dibaliknya. Masih posting-posting ulang ini pasti enak. Oh, ada yang posting ulang. Posting ulang itu namanya dia juga nyari keuntungan, tas tanpa izin, gitu. Tapi yang jelas, ada orang yang, apa namanya, di belakang itu dengan capek, tapi tidak terlihat. Begitulah dengan Pak Im mungkin bisa jadi bapaknya. Karena dia orangnya, saya belum dengar suara dari bapaknya di media sosial. Hanya yang diimikan, hanya Pak Im kata, seolah-olah jadi korban. Yang ditinggalkan bapaknya, duitnya di bapak, buru, gitu. Hanya teranggih, ya. Iya. Tapi itu kan, dari satu sisi, gitu. Dan bilang katanya, duitnya sudah dibalikin, tapi ada omual lagi, katanya, saya tidak mengharapkan dibalikinnya uang itu, gitu. Jadi itu adalah hal yang aneh. Karena yang dipermasalahkan ada uang, terus berikutnya lagi, bukan uang, gitu. Dan saya lihat juga kelihatannya, dia itu kayaknya meredup, gitu. Karirnya di entertainment, Pak Im itu meredup. Saya lihat, gitu. Tapi tidak tahu, atau memang saya tidak melihat film-filmnya yang setelah dia besar, saya tidak tahu. Saya tidak nonton itu, mungkin. Kalau misalnya masih. Tapi dia terkenal, memang waktu masih kecil, jadi Tarsan, jadi apa, gitu ya. Waktu kecil itu. Ada imut, ya. Nah, itu saya bilang, di balik itu, pasti ada orang yang bikin dia itu jadi terkenal. Bisa jadi itu bapaknya. soal uang, ya itu kalau misalnya dia sebulan bisa dapat 100 juta, oke, selama dua tahun berarti 2 miliar. Hitungannya tidak seperti itu. Ya itu tadi. ketika penghasilannya kecil kita jajanannya gorengan. Tapi ketika sudah ada penghasilan lebih, ya kita ingin makan martabak. Bahkan ada kan kita kemarin beli martabak, ada 100 ribu ya. itu termasuk tinggi loh. Untuk saya bilang tinggi. Oh, kalau beli yang biasa dapat 3 loyang. Jujur loh, saya kamu jujur apa adanya. Seplos-seplos, ya. Diledah sempat. Enggak, diledah lebih kering, jadi kemungkinan tidak pakai margarinnya. Enggak banyak margarin. Kering, kering. Cuman isianya tebal. Gitu. Isianya tebal, tapi di bagian rotinya kering. Tapi anak saya tidak mau, ya saya tidak paksa. Memang mungkin kalau beli mahal makanan, memang kadang-kadang perasaan tidak enak. Karena apa? Kalau beli 2 kali bisa diomelin. Ya Tuhan, waktu itu pakso ya. Saya masih ingat saja, mana saya itu. Penghasilnya masih minis. Ini anak masih kecil. Masih 2 kali. Iya. Kita makan namanya pakso afung. Pakso afung. Gak tahu saya ingat ya, entah 2 mangkok atau 1 mangkok lebih. Rampat, intinya saya duit 100 ribu pas, kembali 400 rupiah. Jadi ya terasa mahal, apa 3 mangkok, saya juga lupa. Tapi kita itu intinya bertiga, gitu ya. Itu 2 mangkok kayaknya. Dia kan namanya 2 mangkok. 400 rupiah. Ya aku juga sekarang, kembali terus-terus. Sampai lah rupiah. 100 ribu. Kembalinya 400 rupiah. Perak banget. Perak sekarang pakai rupiah lah Indonesia. Perak. Perak. Kembalinya 400 rupiah. Nah itu terasa mahal. Makanya ketika melewati tempat pakso itu lagi. Dia udah nangis, minta ke situ. Akhirnya saya bawa ke daerah fluid. Saya beli kolom pakso segede gini. Ternyata, gak habis. Dan dia ternyata memang sampai sekarang tidak suka dengan pakso besar-besar. Dia suka pakso ini kecil-kecil. Tapi itu saya kembali lagi ya soal bahan ini. Itu makanannya, mungkin ya karena sudah biasa terambil itu gak mungkin biasa makan di warte, gimana jarak. Pasti makannya ya di rumah makan. Atau ya lebih kata restoran. Seperti itu. Dan itu biasanya ya mengeluarkan uangnya lebih. Jadi seperti orang tua pasti mengerti ke arah situ. Jadi kalau saya berdasarkan pandangan saya, itu gak mungkin kalau misalnya sebulan dapat 100 juta terus dalam satu tahun berarti 1,2 M dalam dua tahun berarti 2,4 miliar itu belum tentu. Fik itu belum tentu. Karena pak, yaitu semakin besar dapat uang, semakin besar pula pengeluarannya. Itu saya pastikan. Karena saya sendiri ngerasain saya ketika gajian 2 juta, saya bisa bersihkan 1 juta seratus. 900 ribu sampai 1 juta seratus. Saya masih ingat aja waktu nabung buat bikin rumah. Tapi ketika penghasilan 5 juta, ya udah bisa simpen 4 juta. Kok bisa? Gak bisa? Itu betul. Ya ini pelakunya ini. Gak tahu gimana. Pelakunya ini. Gue disalahin. Ini pelakunya ini. Ya itu penampangan gede, pengeluaran gede. Pengen ini kan meningkat, meningkat, meningkat. Seperti begitu juga dengan kendaraan ya. Biasanya mungkin dulu naik motor butut, saya lama sekali sampai akhirnya bisa beli motor baru. Beli motor baru. Begitu. Itu saya bukan untuk gengsian. Memang itu sesudah sesuai. itu pun maksa kasih sayang apa duitnya. Apalagi dulu baik. Ya mungkin juga ketika itu oh bapaknya juga punya uang, digabungkan, beli mobil baru gitu. Seolah-olah ini hasil kerjanya baik sendiri gitu. Padahal tidak begitu. Orang tua pasti bijaksana. Cuma karena terjadi perpisahan, sekarang pun saya ngomong sama mereka, seandainya saya ini tiba-tiba kabur, padahal duit dipegang dia, tapi dia tidak bisa mengelola, duitnya habis sama dia, pasti dia akan menyalahkan saya. Nah, kelakunya bertanggung jawab, minggat, minggat, duitnya juga di bawah minggat. Padahal duit mah ditinggal sama dia. Iya, bisa jadinya. Karena dengar dari hanya sebelah. Sementara saya disalahkan. Karena pergi. Kabur. Sebutannya kabur gitu. Itu udah pasti. Kamu nggak mungkin bilang, iya ya saya memang nggak bisa ngelola uang. Memang itulah kenakin pantai gitu. Kamu nggak mungkin ngomong begitu. Terus berani minta maaf. Nah, kita ambil taknya. Dan kelah, kesel, mau lo ditinggal. Kayak gitu tuh. Jadi, meninggikan keselnya dulu. Gitu. Terus orang berani. Aku minta maaf. Memang kamu lebih pandai dalam mengatur uangan. Ayo, Pak. Aku mau dia jadi bini dulu lagi. Kalau aku udah punya bini, nggak apa-apa aku jadi sehat. Nggak apa gitu. Karena terkadang begini. Lihat kehidupannya. Hidupannya misalnya, laki-laki dengan cewek ini, seolah-olah laki-laki ini tuh menyakiti cewek ini terus. Terus berpisah. Cewek ini cerita kemana-mana, bahwa lakinya kejam. Tapi ketika berumah tanah dengan yang lain, laki-laki itu diatih harmonis. Sedap. Yang kadang liput, ya ada. Tapi dia nggak denger. Begitu. Intinya saya lihat yang di media sosial itu tidak seimbang lah. Hanya yang dinaikkan itu hanya painnya saja gitu. Atau memang itu lagi, apa namanya, rame-rame gitu untuk menaikkan populitasnya dia lagi. Populitas. 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 Gimana? Gitu. Oh, masalah. Oh, masalah. Ini pada baik. Saya akan ngomongin. Sarang-sarang. Mas. Bagi. Populitas. 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 Sehingga Dan banyak di media sosial Saya lihat mereka itu hanya Kalau misalnya melihat video Atau hanya dilihat dari tumbainya saja Jarang dia melihat isi sampai penuh Gitu Sama ketika ini juga ada bikin video ya Apa Kebanyakan orang cuma melihat tumbainya saja Mereka komen Jadi sudah kita mau biarkan saja Karena memang itu sifat mereka Jadi kalau yang mengulang konten tentang Mbak In Seolah Mbak In duitnya miliar Ini bakapun bapaknya Yang komen banyak sekali banyak Menyumpahin bapaknya segala macam Bagi saya ini orang pada peti kaga Kayaknya pernah rumah tangga Atau memang pada korban sama-sama Ditinggal laki-laki Jadi melampia sekaya di situ Tapi saya sebagai orang tua Yang pernah ada anak Yang pernah ada anak ya Yang pernah punya anak Yang pernah punya anak dan masih punya anak Kalau misalnya anak saya pun bilang Lebih sayang ke ayah dirinya Ya saya bilang Ya sudah kalau memang kamu lebih sayang sama ayah diri Saya tidak apa-apa Karena apa Kamu setahun sudah bisa bicara Ketika kamu tidak bisa bicara Kamu hanya punya panggil Bapak 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 Lebih ada buat dia Ya dia sudah umur 15 tahun Udah umur 17 tahun dan 19 tahun Itu bukan bahasa Bahasa apa namanya Gimana sih Dia sudah bisa semuanya Inggris itu sudah bisa semuanya Sudah bisa berdiri Nah Intinya itu sudah Bisa lihat ya Kalau hanya Masalah kebutuhan Ekonomi misalnya ya kan Karena memang tidak ada komunikasi Selama ini saya yang datang ke sana Mengantar Ngasih Tapi Tidak pernah ada obrolan Dan kadang saya pulang dari sana Saya sakit Lebih seringnya saya sakit Dan yang lebih parahnya lagi Dalam beberapa tahun terakhir Setiap Saya kesalahan sebenarnya Setiap 2 bulan sekali Ke sana Puan mobil saya selalu ada paku roving Mana ban baru Yang baru diganti pun tetap sama Ketika pulang dari begitu Jadi saya pun sampai heran Tapi saya tidak pernah susun Sapa yang ingin saya anggap Mungkin di jalan Saya ingin jep Tapi semenjak saya ganti Dan saya tidak Ke sana lagi Dari ban yang baru Itu yang di lock Sampai sekarang Tidak pernah pulang Paku roving Paku roving itu paku yang buat Atasan Pakunya baru-baru gitu Jadi Bukan hanya sekali Itu Setelah 4 kali Saya ketemu ban prosor Ada yang langsung di sana Langsung saya tampal Karena saya ada Buat tambalan Lalu saya mundur ke tempat Tambah depan motor gitu Saya minta tambah angin Karena saya ada Alat tambahnya sendiri Tubles di dalam mobil Langsung tak tambah di situ Saya juga tidak susun kemana Maksudnya Pikiran buruk ke siapa Mungkin ada orang sengaja Saya tidak Saya anggap Kalau memang ini Ada tanaman dari orang Suatu saat dia akan menemukan sendiri Jadi Apa yang dia akan tanam sekarang Kepada saya Suatu saat ketemu Kama dia Atau Anaknya sendiri gitu Saya tidak akan Setidaknya Nuduh si A Si B Susun Susun itu bahasalah Asing lah sebenarnya Saya juga gak suka bahasa begitu Rasa gak buruk begitu Atau menuduh tanpa bukti Atau curiga gitu Atau bolongnya tinggal ditambal Kalau misalnya Bolongnya sudah beberapa Bolongnya saya kasih cairan gitu Karena Apa sih Kalau sudah ditambal Namanya bantu bus Tetap aja Tetap kadang-kadang Merembesin Luar angin Jadi kita Bantu dari dalam Kasih cairan Akhirnya Banyaknya sudah mulai tua juga Kecuali yang baru itu Dualah Terus gak kesana lagi Jadi gak pernah buco Jadi karena itu Saya pernah punya anak juga Yang Terpisah juga Jadi kalau misalnya Anaknya ditanya Kamu lebih sayang sama Ayah tirimu Ditanya sama orang Yo Saya amitin Gak apa-apa Karena dia ketemu dengan Ayah tirimu juga Sudah umur 15 16 16 Dan 18 Sisi 2 tahun Kalau seorang berarti Saya sudah mendekati 20 tahun Jadi saya tidak Ini Tidak akan Merasa gimana Mau dibilang Apa-apa tidak Karena memang Ketika saya datang ke sana juga Tiap ini Terus anaknya juga SMS Katanya Nomor kontaknya Suruh di blokirin aja Semua katanya Disuruh mama Yaudah Saya cuma jawab Yaudah Kalian memang itu Keinginannya Dari Ajaran mama kamu Ketika kamu Barang sama saya Dari kecil Dari kecil Barang sama saya Ya oke Sekarang sudah besar Suruh blokir Tidak apa-apa Saya cuma Sedikit ngomong aja Sebelum Ini Ketika dia butuh apa Sepatu apa Dulu saya masih ingat aja Kalau perlu Dia selalu Dia selalu Ngasih Yang misalnya Duit tambahan lain Yang bukan Dikasih langsung Dia ngasih Biaya seragam Ini biaya ini Dia minta Dia dikasih Jadi aku ingat Dia bawa kertas Saya gitu lari Dari dalam Ini pang Aku masih ingat Tapi kalau sekarang Dia sudah lupain Tidak apa-apa Tapi saya masih ingat Gimana dia masih kecil Lari-lari Kejar-kejar saya Gitu Sama kayak Tasa dulu Dari kecil Dari kecil juga Kejar-kejar saya Mulu Sampai naik motor Juga kalau saya keluar Sebentar selalu ikut Iya Berhenti-berhenti Karena sering di wajah Nusap sama saya Naik wanda win Nusap Kalau di depan lagi Habis Mau kemana Nanti ikut Gitu Kalau udah besar Kayak bayu Itu kan Umurnya kalau gak salah Udah 19 tahun Dan ya Sekarang udah baru Rame begitu Terus ngomongin katanya Lebih sayang ke ayah kiri Ya udah bisa ngomong Dan sudah bisa Gini Tapi intinya Seorang anak Kalau misalnya Sampai melawan orang tua Itu kemungkinan Sukses itu Berat Kalaupun ada Itu kecil Gitu Tapi berat Saya bilang berat Semua orang Saya ngajarin Ke semua orang Kalau bisa Sebaik-baiknya Ya Kalau misalnya Mau wahai Organisasi apapun Harus lebih baik Kepada orang tuanya sendiri dulu Kecuali kalau orang tuanya Tidak mau Tidak mau Dibaikan Atau apa ya Jaga jarak aja Tapi jangan Jangan ribut Jangan ribut Dengan orang tua Mau baik apa Sebesar baiknya Terhadap orang lain Tapi harus lebih baik Kepada orang tua sendiri Tapi kalau ada Sisi paham Jangan Jangan saling Benturkan Cukup Menyingkir saja Jaga jarak Gitu Tapi tidak Memperburukadar Atau tidak Menjadikan salah satu Sisi Jangan Karena saya juga Kalah min juga Salah paham Dengan orang tua Saya sendiri Maka saya tinggal Di sini Terjadi salah paham Dan kalau dilihat Itu Anak-anak Rata-rata Anak dan bapak Kalau berantem pada juhud Rame Gitu Saya lihat yang lainnya Saya mending Saya mending pergi Memilih di sini Berjuang di sini Ya tapi ya Sekarang sudah rutin Dua minggu sekali Atau tiga minggu sekali Saya balik ke rumah lama Rumah yang sampingan Dengan orang tua Kemarin juga Kesana juga Pas kau balik ke sini Dibawain ayam Suruh balik ayam Sama bapak Aku minta Memang dikasih Pas balik Masuk mau pahit air Tidak apa Bawain ayam Saya sakit Tidak Memang dikasih Jauh Tidak Memang Kalau dipotong di sana Mungkin Malah kita tidak makan Kalau memotong cuma satu Pak Indah memotong harus tiga Karena kan Memang Ada rumah Kakak-kakak Itu Tidak mungkin Sudah jadi kebiasaan Kalau ada makanan Sedikit enak Itu dibagi Jadi kalau ada makanan Sedikit enak Tidak dibagi Nanti baunya kemana-mana Suaranya Bagus Jadi Ada seekor Suruh bawah saja Suruh potong sendiri Disini Karena sebenarnya bisa masing-masing Ayo kita dipotong Tidak punya Itu Itu namanya Lain Kalau misalnya kau bilang begitu Kau motong ayam Sementara kau punya kakak Di sebelahnya Terus kau motongnya Kakaknya punya ayam juga Kau potong ayam kau Terus kau bilang ke dia Kalau kau mau ayam Kau potong ayam sendiri Sama aja Bingin sini Kata sendiri Kalau yang mau ngasih Mending kau potong Mulunya kau ikut-kutin Jangan sampai kebauan Masak Jangan sampai bau Sudah Kau makan Di kamar Mau namanya keluar Kamain Masuk Beladas kudus Kedalam rumah Itu udah hal biasa Itu Saudara Salingbaikan Kan begitu Berbeda Kalau Saudara yang jauh-jauhan Kayaknya Mau masuk Mau sepedalam aja Ada rasa Risih gitu Nggak enak Nah ini saya hanya Apa namanya Opini atau pendapat saya Tentang Mbak In Orang tuanya Mbak In Terutama Bapaknya Karena saya Dilihat di media sosial Karena Tidak ada Suara dari Bapaknya Yang ikut Di Blow up Hanya Seolah-olah Bayangnya Tidak di korban Yang duitnya Dibawa lari Terus Kayak gitu Aja Yang komen Banyak sekali Ya Sama Seperti yang Saya alami Jadi saya berpisah Juga dengan Istri yang lama Tapi anak Sebenarnya Dulu ikut saya Kemarin berdiambil Kemarin 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 Berdiambil Dari kelas Kelas 5 Diambilnya Kelas 2 SMA Harusnya Tapi Memang dari kecil Anak itu tinggal Hanya neneknya Pun Saya yang Tetap Kesana Lain lah Makanya Dibilang ke orang-orang Sama istri saya Saya Masih cinta Sama istrinya Padahal Bukan itu Saya hanya tanggung jawab Pada anak Tidak Lebih dari itu Nah Sekarang Mantan istri itu Sudah menikah lagi Terus Supaya Nomor saya Diblokir Anaknya Diambil Kayaknya sekitar Dua minggu Setelah Mantan istri Menikah Anak yang Di saya Diambil Nah Nggak lama Ya saya masih Sempat datang Kesana sih Tahunan juga Masih dua tahun Setelah diambil Saya masih Kesana Manterin Bahan makanan Sama doli Tapi setelah itu Saya merasa Capek sendiri Anaknya juga Nggak pernah Nanya kabar Ke saya Bapak gitu Jadi Saya putuskan Saya nggak mau Nggak mau Kesana dulu Bapak saya Mak saya Menyuruh saya Supaya Anaknya dikasih Saya bilang Untuk apa Saya ngasih terus Gitu kan Anak kan Seharusnya berusaha Mungkin saya sendiri Di umur Lapan tahun Saya suruh Saya berusaha Sama bapak Sama mama Dengan ngangkutin Kayu Dari hutan Saya bilang begitu Kemurang tua saya Apa ya Saya harus Karena saya punya duit Terus Saya harus Antara-antara Terus Ke anak saya Sementara dia Nggak pernah Tanya kabar saya Jadi Saya jadi Sakit hati sendiri Jadi saya marah Sama orang tua Kesannya Mau marah Nggak usah Dipahas itu Kalau yang mau Bahas itu Bahaslah Anaknya Adik saya Gitu Nambu Kata Duit buat anak Anaknya Nggak pernah dikasih duit Saya bilang begitu Terus akhirnya Dia enggak Enggak ngomongin lagi Itu Kalau yang nanya Emang anakmu Udah nggak butuh uang Nanti gitu Butuh uang atau tidak Kalau yang mandi Tanya nanya kabar ke saya Minima tanya kabar Terus gimana Nanya kabar kata Kira saya datang ke sana Seperti itu Kadang jam 1 Jam 2 Belum mandi lagi Hari minggu Lalu kesel sekali Jadi aku pulang Sakit Balik sakit Jadi ya sudah Saya putuskan untuk Menikmati hidup saya Nggak Nggak mau terbebani Kalau emang mau disalahkan Gampang saja Memang orang punya Lain orang lain Gampang Kalau saya Nggak menyalahkan Dia tidak mau komunikasi Karena Pengaruh dari mamanya Sama neneknya Ketika Anak sama saya Saya suruh Tanya kabar ibunya Lebih dimana Lebih ngapain Sudah makan Belum Sehat Itu selalu saya jari Supaya ngambilin mamanya Tapi ketika Sama mamanya Sudah berubah Saya Gimana Gimana Ada Bukti chatnya Bapak dia Minta supaya Nomor saya Ya semuanya Diblokir Supaya saya Nggak berjauh beli mereka Ya sudah Kalimah kemudian Seperti itu Sudah Saya juga Tidak akan memaksa Lagi Lagi Kamu sudah Besar Terus saya Pasrahkan Kepada Neneknya Ada video Ada Video Pasrahannya Ada Saya ada video Walaupun video Sembunyi-sembunyi Video hidup Tidak Video Dalam kondisi hidup Saya cuma Ngomong Biasanya Biasanya Intinya Saya ngomong Begini Sejak saya Pisah dari Mamamu Apa Namanya Saya Tidak pernah Tidak masih Seberapapun Sebisa mungkin Saya tetap kasih Sampai sekarang ini Ada setang jawab Ya memang Neneknya juga Jawab Ya terima kasih Kamu masih ngurusin Anak kamu Masih ngurusin Anak Ken Terus Saya ngomong lagi Ini Kalau misalnya Saya sudah Carang ke sini Lagi Saya anggap Jalan rezeki Kamu dari saya Mungkin sampai Di situ Tetapi Kalau misalnya Kamu marah Kamu jengkel Kamu tidak boleh Lari Pergi Ke rumah Kamu harus datang Ke rumah Saya dalam kondisi Diizinkan oleh Orang tua Di situ Terus kalau orang tua Di sini merasa Tidak sanggup Untuk Apa rasanya Saya dirasa Kurang bertanggung jawab Silahkan Anak keduanya Dihantar Ke saya semua Gitu Tapi ada satu syaratnya Ketika sudah Di tempat saya Berarti itu Didikan saya Jangan Ikut campur Itu yang saya minta Terus kata Terakhir saya Yang Cukup Ini Saya ngomong Apa yang Dikatakan Jelek Oleh Ibu kamu Tentang diri saya Selama bertahun-tahun Itu sudah Diperhatikan sendiri Oleh ibu kamu Kamu sudah Lihat semua Tapi ketika Ngomong seperti itu Muka neneknya Merah Jadi saya tidak Meneruskannya Dihawatirkan Tapi saya dengar Memang Belum lama ini Malas Jadi ya Bagaimana Jadinya Ngomongan saya Jadi kaya Ngomongan Kaya kutukan Walaupun Tidak secara langsung Tapi Padahal ngomongin Di belakang saya Tidak ngomongin Di depannya Memang mukanya Merah Karena Ya itu Ibunya Dia bilang Saya Main perempuan Tapi dia sendiri Pergi sama laki-laki 2 tahun Pulang Mungkin 6 bulan Jadi Istilahnya Saya ngomong Apa yang Diceritakan Seburuk Booknya saya Oleh ibu kamu Kamu sudah Lihat Diberutikan sendiri Oleh ibu Pada Pesan saya adalah Kamu jangan Tiru Orang tua Yang buruk ini Maksudnya Saya gitu Saya kan Diceritakan jelek Tapi ibunya juga Yang menceritakan Kejelekan saya Itu juga Ya Tidak mulus-mulus Sampai Ya itu tadi Bagi selama 2 tahun Kurang lebih Bapaknya mati Pulang Sudah kondisi Ambil 6 bulanan Kalau gak salah Jadi menikah Di samping mayat Saya juga datang Ke sana Ya hadis Jadi memang Cukup dramatis Itu Ngomongan Ke bapaknya Juga Gak meleset Ketika Maknya itu Ini pergi Sama laki-laki Bapaknya langsung Males makan Gak tahu Dia mau Menemuin Kematianya sendiri Saya cuma bilang Pulang Kasian bapakmu Sudah pulang Nikah saja Saya bilang Yang menjadikan Bapakmu Kalau pulang Nikah Bapakmu Sudah Eh malah pulang-pulang Sudah isi Sudah gede Semua sudah terlambat Bapaknya sudah Sudah tidak mau makan Dan memang musim itu Musim Corona juga Musim Corona ya Berarti Bapakmu Tidak dong Bapakmu Semua 2021 Loh 2021 2021 2020 2021 Kan 2020 Saya beli mobil Mungkin Kamu ingat Nisa Masih ke Jogja Barang lama kita Baru Diambil Bulan November Nah Berarti Di tahun 2020 Dia meninggalkan Tapi Bila begitu Orang 2019 Baru Corona Tapi Belum dimulai Di Indonesia Bukan 2019 Di Indonesia Belum dilakukan Saya masih keliling Mak Ya Baru Awal 2020 Indonesia Belum dimulai Itu pun Setelah Saya punya mobil Makanya Saya punya kegiatan Bongkar mobil Itu Pas musim Corona Nah kita Mulai di lockdown Adalah Setelah kita Dari Jogja Besoknya Burur-burur Tutup Aku pasti ingat Kita ke Jogja Hari Minggu ini Besok mulai Sudah lockdown Burur-burur Tutup Tidak boleh Buat wisata Itu deh Ya itu Tau Maksudnya Tapi Kayaknya 2019 2019 Belum ada Mulai Di Indonesia Memang Covid-19 Namanya Tapi 2019 Belum ada Apa-apa Di Indonesia Belum ramai Apis 2019 Sekarang Di Saya Saya Malah ingatnya Lahirnya Lahirnya Anak Mantan Istriku 2021 Tapi Kan Menigali Dulu Kakeknya Itu 2021 Itu Tapi Memang Corona Corona Jadi Menurut Saya Orang tua Mau dianggap Atau tidak Sama anak Itu Tidak bisa Memaksakan Mau disayang Atau tidak Sama anaknya Itu Tidak bisa Dipaksakan Tapi Itu adalah Buah Dharma Yang Nantinya Di Karma Istilahnya Yang Sedang Dia Tanam Sendiri Jadi Kalau Misalnya Saya Punya Anak Anaknya Tidak Suka Dengan Saya Entah Salahnya Apa Yang Dianggap Saya Tapi Tidak Ada Komunikasi Tidak Ada Ngomongan Apa Nanti Dia Akan Punya Anak Dia Ngerasain Apa Yang Saya Rasakan Saya Pernah Menangis Saya Sudah Ngomong Apa Yang Saya Rasakan Akan Dirasakan Oleh Mereka Kecuali Kalau Saya Dari Anak Lahir Dia Tidak Tahu Bapaknya Dan Apalagi Sampai Besar Tidak Tahu Juga Ini Sudah Umur 17 Tahun Baru Pura Tahu Bapak Sampai Sampai Lupa Ingat Sampai 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 Itu Umur 18 19 Baru Dia Lupa Sudah Nggak Saya Lain Sama Bapak Kenapa Bapak 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 Dari Ngomong Segelemen Tapi Itu Adalah Karma Yang Anda Dibetik Dia Sendiri Bolesan Karma Itu Berat Saya Sudah Ngeliatin Orang Yang Berbuat Salah Apa Itu Benar Berbalas Ada Ada Betul Nggak Lama Contoh Istri Saya Kalau Saya Lagi Kesel Marah Di Jengkel Apalagi Kalau Saya Tapok Saya Disuruh Disuruh Sama Saudaranya Sendiri Saya Suruh Nabok Dia Nah Saya Pergi Ya Dia Lukai Dirinya Sendiri Mulai Dari Tembok Dia Tabrak Kepalanya Pecah Terus Ada Gelas Diremes Sampai Pecah Masih Ngetas Waktu Dia Nabrak Tembok Waktu Yang Di Bajar Negara Pecah Jidat Itu Lepak Tangga Yang Makanya Tangganya Dipokal Langsung Terus Yang Kaca Yang Gelas Tangannya Pededel Terus Saya Bilang Ada Video Yang Saya Bilang Nah Itulah Kamu Kalau Misalnya Saya Agak Keras Kamu Tadak Salah Makanya Kamu Dikerasi Nama Saya Supaya Kamu Dikerasi Sama Leluhur Kamu Sendiri Gitu Nah Ini Kena Leluhur Sentir Minggir Kayak Kepan Diris Tangannya Tas Kepan Diris Sampai Cumpul Ya Dikerasi Diris Dikerasi Kalau Sudah Ngimpin Adinya Nih Kalau Ngimpin Adinya Wah Saya Hauh Nye Marak Bulu Saya Diris Dikerasi Giem Aja Diris Tangannya Oke Oke Sekitu Sajanya Saya Cuma Ngomong Kalau Masih Bayi Ditinggal Dari Bayi Gak Dela Tapi Kalau Sudah Besar Sudah Bisa Ngomong Dia Baru Berpisah Belum Ada Lima Tahun Sudah Ngomong Penjelekan Orang Tua Yang Berpisah Itu Orang Tuh Hanya Akan Bilang Itu Kamu Sedang Nanem Karma Buat Kamu Sendiri Kayak Saya Kalau Bisa Anak Saya Ditanya Orang Saya Yang Bapak Tiri Bapak Tiri Bapak Tiri Bapak Tiri Selalu Ada Buat Saya Kalau Baru Ketemu 2 Tahun Bapak Aku 17 Tahun Ngomong Begitu Incos Tidak 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 Bagus Seperti Itu Mas Sampai Sekarang Dia Tidak Ngabal Tau Nomor Saya Tidak Berubah Tidak 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 Sampai Sekarang Selama Saya Tidak Kesana Satu Setah Kurang Lebih Setah Setah Belum Kesana Tidak Tidak Pernah Hubungi Saya Bahkan Malah Ngomong Nomor Saya Di Block Memang Di Block Betul Tidak Tidak Saya Juga Tidak Nge-chat Tidak Saya Juga Tidak Tidak Bingung Kalau Ditanya Cuma H H H H H Iya Iya Gitu Tidak Sudah Selama Saya Tidak 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 Selesai Jadi Sama Ketika Main Saya Lihat Pak Im Di Roasting Hanya Tidak Busen Saya Begitu Tapi Dia Sambil Ketawa Jadi Melentek Bukanlah Dari Hati Dia Itu Kayak Ada Kesombongan Kalau Saya Melihat Ada Kesombongan Karena Kertinya Bapak Diri Kayak Gitu Itu Kadang Itu Agak Kesombongan Makanya Sebelum Terjadi Sesuatu Hal Yang Mungkin Dianggap Orang Lain Salah Introspeksi Tidak Temu Salah Apa Tidak Kok Salah Apa Tidak Suka Bikin Masalah Tidak Sama Kau Bapak Minat Gitu Nanti Tiba Tiba Nyalain Bapak Nyalain Bapak Nggak Pertahun Jawab Ketika Bapak Pertahun Jawab Kau Dajak Mbak Bapak Mau Ya Ketika Bapak Nawarin Makan Kau Nggak Makan Giran Bapak Tidur Bidang Bapak Tidur Makan Makan Sedih Aku Enggak Dia Sampai Ayo Ayo Kue Bapak Deref Boxing Ibarat Contoh Contoh Masih Kita Cicil Aduh Nah Segitu Aja Saya Memang Tidak Bisa Lurus Mentor Itu Wajib Tidak Kita Karena Memang Ada Campuran Pengalaman Pribergi Sehingga Apa Yang Mungkin Dirasakan Oleh Bapak Nya Baik Mungkin Saya Bisa Rasakan Gitu Gitu Saja Tapi Pasti Memang Ada Pengaruhnya Sini Setelah Berpisah Ada Pengaruhnya Supaya Gimana Omongan Apa Itu Ada Karena Saya Sendiri Sudah Alamin Ketika Anak Saya Itu Habis Nengok Mamanya Pasti Berantem Mama Dia Gitu Ketika Ditegur Dia Kayaknya Mau Marah Mulu Gitu Jadi Dia Mau Bagaimana Memang Ada Pengaruhnya Ternyata Setelah Anaknya Diambil Tidak Mau Komunikasi Dengan Saya Ya Sudah Kalau Suatu Satu Dibilang Bapaknya Cahat Tidak Tidak Ngabarin Tidak Mau Ini Itu Tidak Selama Ini Kamu Tidak 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 Gitu Aja Jadi Ya Sudah Tidak Usah Terlalu Sedih Jangan Diket Memang Kalau Yang ini Jangan Diket Jangan Ditarik Begitu Maksud saya Moderna Tetap Begini Doang Tapi Tidak 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 Diket Jadi Jadi Kalau Tidak Begini Apa Dibeliin Juga Tidak 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 Gimana 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 Bisa Tidak 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 ini orangnya warna murta warna begini oke segitu saja yang saya juga tidak akan mempengaruhi atau mengomentari secara ini Mbak Im harus berubah jadi sayang ke ayah kandung tidak saya cuma ngomentari yang saya lihat di media sosial jadi tidak ada saya juga tidak ada kemenangan gitu untuk ngomong lu salah ngomong begitu menyakitkan orang tua lu sendiri tidak intinya terserah namanya itu rusa orang cuma saya hanya mengungkapkan opini lainnya ya mungkin perasaan bapaknya gitu ya atau kejadiannya gitu mirip gitu ini pengalaman sendiri ya berdasarkan paham sendiri karena mungkin Mbak Im berpisahnya bukan ketika dia itu dalam kandungan atau baru lahir gitu tapi Mbak Im itu udah mulai terkenal katanya uangnya dipalikin ya saya juga enggak tahu itu istilahnya memilih berapa enggak tahu tapi kata anaknya bukan duitnya diharapin terus apanya gitu sementara kasih sayangnya sudah tidak dianggap gitu eheh tapi yang diharap kamu ketutnya kamu ketutnya kaku mau yang mungkulu Bapak Tewa aku masih ngomentuk tidak tutup adama paling tuh udah aku udah ngejirkan kau Tidak Papa tuh kalau mereka itu pelan Gini kalau memang kamu ketutnya gitu Saya kan ngomong kamu ketutnya gitu Bum mulai merah tuh Nangis Nangis Kalau mamanya yang bilang nangis Nangis dah tuh Nangis Terus nangis Papa jahat banget ini Ini kok dikumpul dipakai pasir dong Yaudah kalau memang pengen nangis Kamu udah lama kok belum nangis Tas Coba kamu kemarin nangis kapan Lama belum nangis Saya kan pegangnya pelan begini Nangis gitu Nggak ngomong kamu degus Yaudah papanya ya pegel Saya juga manusia Tadi udah lain lagi nangis Bentar lain dulu Nangis Kalau saya memberi Apa nasehat ya Kepada semua yang melihat video ini Ya harapannya namanya orang tua Itu tetap dihormati Kalau misalnya terjadi selisih paham Yaudah Jangan menanggapi kerasnya orang tua Karena Salah benarnya orang tua Sebagai anak Harus menganggap itu adalah benar Jadi tanah Nusantara ini dulu bisa dijajah Belanda adalah karena apa Karena banyaknya anak-anak yang membangkang kepada orang tuanya Sehingga dikuasai negara asing Karena anaknya masih lebih ngerti Lebih ngerti agama Lebih ngerti kebenaran Maka bapak Ibunya sendiri dilawan Nah setelah itu terjadilah Seperti itu Dikuasai bangsa lain Jadi sebagai anak Yang paling dihormati Di agama manapun Sebenarnya mengajarkan Karena orang menghormati orang tua Ibu-ibu dan bapak Jadi kalau ibu-ibu dan bapak Jadi kalau punya Ibu tiga dan bapak satu Ya ma Jadi kamu akan menghormati Ibu-ibu Bapak masih mencari dua lagi Ibu-bapak Nah tidak Nunggu dopres Atau ada sayembara Misalnya Kalau Pak Jokowi Tidak mungkin Saya Mikirnya kemarin Ada Ada jana Di Pulau Kerto Agak Jadi ternyata bukan jana Setelah jadi Bulegar Ayo Kamu tahu siapa Betitik 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 Mimpi kali ya Mimpi kali ya Tidak jadi tidur sore Oke Tidur sore Tidur sore Ingat ya Walaupun Soal surga Di telaparati Ibu Tapi sebenarnya Bapak ibu itu Lebih Sama Sama kuatnya Dua orang itu Harus dihormati Pak Apa 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 Memang Orang tua Itu Ada yang utama Sangat utama Ini Kalau Terjadi Paham Jangan Menganggap Orang tua Itu Salah Karena cara berpikir orang tua Dengan anak itu berbeda Itu saya contohkan Saya berserisipan dengan bapak saya Saya pilih pergi Itu disini Nah setelah saya pergi Barulah suasana adem Dan dikenal rame orang Kejadiannya bagaimana Ya sudah Orang tua juga menyadari bahwa Saya tidak lain adalah Fotokopian dari orang tua sendiri Jadi kalau misalnya Saya keras ya orang tua saya juga Tapi dengan saya menyingkir Suasanya jadi beda Dan mungkin juga saya menyadari Anak saya jauh Di bawah sama ibunya Terus dia menjaga jarak Ya sudah saya juga berpikir Ya mungkin saya juga salah juga Cara berpikir saya tidak diterima sama dia Atau pikirannya dia tidak bisa diterima oleh saya Tapi Saya tidak akan menyalahkan Manapun Cuma mengingatkan kepada semuanya Ya kalau ada yang mau Yang menonton ini Hormatilah orang tua Baik Bapak, Ibu, Paman, Bibi Itu yang terdekat dulu Baru kau boleh teriak-teriak Bela Palestina Bela Israel Begitu ya Pak Ya maksudnya kan Kalau dua orang kan beda Ada yang bela Palestina Ada yang bela Israel Udah segitu aja ya Karena Anaknya ini Kayaknya mau nyerang saya nih Ini pakai UHD ya Nanti Coba lihat kualitasnya Di layar lebar Ayo Tas Tas makan dulu Tas Andai Atakan Tidak K Julia